Pemirsa Razia minuman keras di sejumlah warung di kawasan terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari berlangsung ricuh. Asyadu mulut dan juga penghadangan pedagang wiras terhadap mobil Satpo PP sempat terjadi. Hal ini dikarenakan pedagang tidak rela barang dagangannya di bawah petugas. Beberapa warung yang berada di kawasan terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur, di Razia Petugas Satuan Polisi Pamung Peraja pada Sabtu dini hari tadi. Petugas memeriksa berbagai titik sudut warung yang diduga menjual minuman keras tanpa izin edar. Petugas menemukan ratusan botol miras dari berbagai merek yang dijual bebas. Namun, sejumlah pedagang yang tidak terima mirasnya di sita petugas langsung memprotes petugas. Tak sampai situ, puluhan pedagang nekat menghadang laju kendaraan Satpo PP hingga memicu kericuhan. Beruntung, aksi para pedagang ini dapat dihalau petugas kepolisian dan TNI. Itu kita sayangkan ya, kenapa harus di ruang publik seperti terminal ada tempat minum-minum. Dan terjadi juga pengaduan masyarakat atau kejadian kriminal terjadi sekitar terminal. Ke depan pengawasannya seperti apa sih? Tetap kita lanjutkan untuk kegiatan ini, sebagaimana kita pertahankan untuk ketertiban di wilayah Pulau Gaduk dan Kecamatan Pulau Gaduk. Sebanyak 180 miras yang di sita langsung dibawa ke kantor wali kota Jakarta Timur. Razia seperti ini akan terus digelar guna meminimalisir peredaran miras di ibu kota. Dari Jakarta, Rio Mani, INews melaporkan.